Pertandingan ini menjadi sangat dinanti karena Flavio belum mencetak gol dalam enam pertandingan sebelumnya sejak bergabung dengan Persebaya. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya lahir dari kepala Flavio Silva. Pada menit ke-11, ia berhasil memanfaatkan umpan silam dari Francisco Rivera dan mengundur bola kegawang PSPS Bian. Gol tersebut menjadi pembuka keunggulan Persebaya sekaligus gol perdana Flavio dalam kariernya bersama Bajo Ujo. Keberhasilan ini memberikan akit segar bagi tim dan para penggemar yang sudah lama menunggu kontribusi nyata dari Flavio di depan gawang lawan. Pertandingan ini melibatkan dua tim, Persebaya Surabaya dan PSPS Bian, yang dijuluki sebagai badai pasif. Flavio Silva, pemain asing Persebaya yang baru, menjadi sorotan utama setelah mencetak gol. Francisco Rivera juga berperan besar dengan memberikan asis untuk gol tersebut. Selain itu, nama-nama penting lainnya dalam pertandingan ini adalah Salman Al-Farid dari PSPS Bian dan Alberto Goncalves alias Beto, striker veteran yang nyaris membobol gawang Persebaya. Momen penting dalam pertandingan ini terjadi pada menit ke-16, saat Flavio berhasil mencetak gol perdananya. Selain itu, beberapa peluang penting lainnya juga terjadi di sepanjang babak pertama, terutama ketika PSPS Bian hampir menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Salman Al-Farid pada menit ke-28 dan sundulan Beto di menit ke-38. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora Buntomo, Surabaya. Dengan dukungan penuh dari para bonek, julukan bagi supporter Persebaya, atmosfer stadion sangat mempengaruhi jalannya pertandingan, memberikan semangat lebih bagi tim tuan rumah untuk tampil lebih agresif dan dominan sejak awal. Gol Flavio Silva sangat penting, karena ini adalah gol perdananya setelah bermain dalam 6 langkah tanpa mencetak gol. Gol ini tidak hanya penting bagi Flavio secara pribadi untuk mengakhiri 5-click golnya, tetapi juga bagi Persebaya untuk meraih kemenangan dan memperbaiki posisi mereka di klasemen. Dalam konteks yang lebih luas, gol ini menjadi bukti bahwa kerjasama antara pemain asil seperti Flavio dan Rivera mulai menunjukkan hasil yang positif. Setelah unggul lebih dulu, Persebaya terus mendapat tekanan dari PSPS Bian. Pada menit ke-28, PSPS hampir saja menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas Salman Al-Farid, tendangan yang mengarah ke tiang dekat masih bisa diselamatkan oleh keeper Persebaya, Andika Ramadhani. Dua menit berselak, Persebaya memiliki peluang emas untuk menggandakan keunggulan. Flavio yang menerima umpan terobosan dari Rivera berhadapan satu lawan satu dengan keeper PSPS Biak John Pigai. Namun sayangnya sontekan Flavio masih melebar dari gawang. Menjelang akhir babak pertama, PSPS Biak kembali hampir menyamakan kedudukan lewat sundulan Alberto Goncalves pada menit ke-38. Beruntung bagi Persebaya, sundulan tersebut hanya melebar tipis dari gawang. Hingga babak pertama usai, skor tetap 1-0 untuk keunggulan Persebaya. Pertandingan babak pertama antara Persebaya dan PSPS Biak berjalan cukup ketat. Meski Persebaya unggul lebih dulu lewat gol Flavio Silva, PSPS Biak juga beberapa kali mengancam gawang Persebaya. Babak kedua akan menjadi penentu apakah Persebaya bisa mempertahankan keunggulan atau PSPS Biak berhasil menyamakan kedudukan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!